Kembali lagi bahwa seseorang itu menjadi inspirator bagi orang lain ketika apa yang dia lakukan itu membawa dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah yang saya lihat sebagai cara cokro dalam memberikan suatu pembelajaran secara nggak langsung lewat apa yang dia lakukan, lewat suri toladannya, sikapnya, pemikirannya, gagasan dan tindakannya. Jadi seandainya dia ngomong bagaimana caranya kita melawan praktik kolonialisme dan imperialisme nggak cuma lewat gagasan saja tapi juga dengan tindakan. Dan hal inilah yang kemudian dilihat oleh anak-anak kos yang pada waktu itu tinggal di rumah cokro sebagai bentuk bahwa apa yang dilakukan oleh cokro Aminoto ini tidak hanya sebatas pada gagasan saja tapi juga ada tindakannya.